Kabel power, foot switch, water funnel Di sini ada 3 headpiece buat laser 1032 1064 532 Ini kepala buat RF-nya Di sini ada filter catrice buat IPL-nya 480 530 640 Ini untuk kacamata dokternya Ini kacamata pasien Terima kasih telah menonton! Pertama pasang handle clasernya dulu Posisikan di laser-nya Tekan di tombol biru-nya Sampai bunyipi Lalu yang kedua Pasang handle RF Dan yang ketiga pasang handle IPL-nya Di sini ada 4 lubang Di paling atas itu foot switch Lalu injection untuk pengisian airnya Overflow untuk indikator penuh airnya Dan drainage Jadi untuk pengurasan airnya Overflow dan injection selalu dibuka untuk tutupnya Jangan lupa untuk memasang water panelnya Di injection Untuk pengisian air Isi air Isi air sampai keluar ke overflow-nya Sampai overflow keluar air seperti ini Berarti tandanya udah tenang Lalu pasang pedalnya Lalu pasang pedalnya Di sini Sesuaikan dengan pinnya Lalu pasang kabel powernya Lalu pasang kabel powernya Pasang kuncinya Dan putar tombol emergency-nya Ke kanan Ya Kuncinya ke kanan Lalu disini ada beberapa menu Hair removal, skin whitening, RF dan laser Sistem Kita contohkan untuk hair removal Nah disini ada rumah W1 dan rumah W2 Itu perbedaannya Kalau satu itu untuk single mode Jadi kalau misalnya satu kali shoot Dia satu Eh satu kali klik itu satu kali shoot Nah kalau yang dua itu fast mode Jadi dia lebih cepat Jadi satu kali klik dia keluarnya cepat Untuk area-area yang luas-luas Nah kalau yang Nah kalau yang dua P ini Ini pulsenya Jadi satu kali klik dia akan keluar Dua kali light yang keluar Lalu ini untuk gelombang biasanya Dan ini untuk cida shootnya Nah kalau yang sebelah sini Ini untuk powernya Sebelumnya kita Pasang terlebih dahulu Untuk cartridge-nya Ini ada tiga filter 480, 530 dan 640 Khusus untuk hair removal 530 dan 480 selain hair removal Lalu pasang terlebih dahulu Nah untuk pemasangan Cartridge-nya ada sebelah kiri Sesuaikan Nah sampai Kayak gini Lalu di ready Tunggu sampai plat besi ini Dingin Lalu klik tombol yang merah Untuk mulai treatmentnya Kita coba yang kedua Nah ini perbedaannya kayak gini Lalu untuk yang skin rejuve sama aja Untuk settingannya Nah lalu pasang Kepalanya terlebih dahulu Frekuensi ini untuk kecepatan shootnya Lalu ini untuk energinya Lalu posisikan Ek Untuk di klik gitu Tekan terus untuk mulai treatmentnya